Mas Siko, kalau dari Pramonorano ini pemberdayaan rakyat miskin kota Jakarta untuk dapat mengakses pelatihan UMKM, modal kerja dan ketersediaan bahan pokok yang murah. Anggarannya cukup tidak? Modal kerja dan juga ketersediaan bahan pokok yang murah. Penyediaan bahan pokok yang murah tadi kan kita harus mengendalikan inflasi ya, itu bisa lah bagaimana cara mengolahnya kemudian. Tapi kalau kita bicara soal tadi modal untuk UMKM, kita ingin sekali menyiapkan setengah triliun kalau bisa, kalau enggak sekitar 300 miliar. Banyak hal lagi juga kita akan punya program-program yang nilainya dan angkanya cukup membingungkan juga nih. Karena kan kalau dibilang tinggi APBD-nya DKI Jakarta 85 triliun itu sebenarnya enggak tinggi-tinggi amat. Kenapa gaya hidup di Jakarta ini berbeda dengan daerah-daerah lain? Kenapa? Karena ada belanja pegawai di situ, ada belanja modal dan lain-lain. Hal-hal yang sebenarnya bukan untuk kesejahteraan rakyat atau buat untuk pembangunan itu harusnya tidak cukup. Artinya itu tadi makanya Mas Pram dan Bang Dul ini juga menyiapkan kiat-kiatnya bagaimana nanti caranya ingin meningkatkan APBD kita. Salah satunya apa? Salah satunya tahu enggak sih kalau pajak PPH itu paling banyak 70% itu yang masuk ke negara itu dari pemegang NPWP DKI Jakarta. Tapi yang kembali ke Jakarta hanya 5%. Kalau kita bisa memperjuangkan nanti Mas Pram dan Bang Dul ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur memperjuangkan mungkin ke teman-teman di DPR seperti Bang Khalid ini di Komisi 11 ya kan. Dengan juga ke pemerintah pusat dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya kembali ke Jakarta itu 20% dong? Sehingga kalau dari situ saja bisa dua kali lipat APBD kita. Dari 85 triliun bisa ke sekitar 170 triliun karena ada bagi hasil yang naik dari pajak itu. Yang kedua ada juga program yang namanya Jakarta Fund. Itu sebenarnya juga copy paste dari program Indonesia Fund yang sudah pernah ada. Yaitu untuk apa? Untuk bagaimana sekian triliun dari silpa anggaran itu bisa diinvestasikan ke berbagai bidang sehingga dananya bisa kembali ke Jakarta dan digunakan untuk hal-hal terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita juga bukan hanya ingin menyasar dan ingin menjanjikan yang muluk-muluk tapi juga Mas Pram dan Bang Dulu betul-betul memikirkan bagaimana caranya nih supaya dalam lima tahun ke depan ini bisa terrealisasi tanpa kita mengelabui masyarakat. Tapi kalau dari tema debat kali ini kan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Skala prioritasnya apa nih? Skala prioritasnya itu tadi Mas Bang Dulu sudah menyampaikan semuanya kan keterkait sebenarnya. Kalau kita bicara ekonomi kita bicara skala prioritasnya tentu pengentasan kemiskinan. Gak ada lagi sih. Itu yang akan kita kedepankan. Apa sih pengentasan kemiskinan? Ya tadi sebenarnya gak jauh beda dari beberapa paslon yang lain. Kalau kita bicara KJP misalnya ya. Tapi kan kita juga harus bicara bagaimana mengurus KJP ini juga gak usah susah-susah. Gak usah ke satu tempat dipusatkan di Rawabunga misalnya. Jauh kan gak semua dekat dengan daerah tersebut ya harus di kecamatan. Bagaimana KJP ini bisa ada tambahan manfaat misalnya. Kalau kita bicara soal kecukupan sekolah dan lain-lain oke. Tetapi kan adik-adik ini ibu-ibu ini juga kadang-kadang ingin mengajak anak-anaknya untuk bisa pergi berwisata. KJP ini juga manfaatnya salah satunya adalah menggratiskan ke taman mini, ke ancol dan ke tempat-tempat hiburan yang lain. Dan banyak lagi lah nanti kalau saya bocorkan di sini nanti gak seru lagi dengerin Mas Tram. Gak seru lagi di debat ya ya. Jadi kita dengerin aja. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Jakarta.